Area 51, sebuah tempat yang dikelilingi oleh misteri dan spekulasi. Terletak di Gurun Nevada, Amerika Serikat, Area 51 telah menjadi sorotan dunia sebagai tempat yang diduga menyembunyikan rahasia-rahasia tentang kehidupan di luar bumi, terutama UFO, Unidentified Flying Object. Dalam konten ini, kita akan menjelajahi sejarah Area 51, klaim-klaim tentang UFO, dan berbagai teori yang mengelilingi tempat ini. Area 51 didirikan pada tahun 1955 oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai fasilitas pengembangan dan pengujian pesawat terbang rahasia. Namun, keberadaannya tidak diakui secara resmi oleh pemerintah AS hingga tahun 2013. Selama beberapa dekade, Area 51 telah menjadi rumah bagi proyek-proyek klasifikasi tinggi dan teknologi militer terbaru. Seiring berjalannya waktu, Area 51 menjadi terkenal karena klaim-klaim yang menghubungkannya dengan kehidupan di luar bumi. Banyak orang percaya bahwa UFO dan benda-benda terbang tak dikenal lainnya disimpan dan diteliti di dalam kompleks ini. Beberapa saksi mata mengklaim telah melihat fenomena aneh seperti penampakan UFO di sekitar Area 51. Beberapa kejadian menarik telah terjadi di Area 51 yang memicu spekulasi tentang UFO. Salah satu contohnya adalah insiden Roswell pada tahun 1947, di mana puing-puing yang diduga dari sebuah UFO jatuh di Roswell, New Mexico. Banyak yang meyakini bahwa puing-puing tersebut dibawa ke Area 51 untuk diteliti secara rahasia. Area 51 telah memicu berbagai teori konspirasi dan kontroversi. Beberapa teori mengklaim bahwa pemerintah AS sedang melakukan kontak dengan alien dan Area 51 digunakan untuk membelajari teknologi canggih yang diperoleh dari UFO. Namun, pemerintah AS tetap membantah klaim-klaim tersebut dan menyatakan bahwa Area 51 hanya digunakan untuk pengembangan teknologi militer. Kesimpulannya meskipun Area 51 tetap dikelilingi oleh misteri, klaim-klaim tentang UFO dan kehidupan di luar bumi masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Area 51 tetap menjadi sumber minat bagi para peneliti, pengamat UFO, dan pecinta misteri di seluruh dunia. Hingga saat ini, kita harus tetap berpikir rasional dan menghadapi klaim-klaim tersebut dengan kritis, tetapi tetap terbuka terhadap kemungkinan adanya penemuan baru yang dapat mengubah pandangan kita tentang kehidupan di luar bumi.